Jilacap terkini, ribuan masyarakat sambut jalan melaku Bupati Jilacap, Tripto, Majenang. Damat Bantar Sari, Hari Minarno, APMM, Bantah, ada pengerahan masa untuk sambut Bupati Jilacap. Kepusif program Jaga Indonesia, melaku-melaku, bangun desa, like, subscribe, share, dan komen. Eta P ketiga, Bupati Melaku, pulang kampung Gotuhom, Majenang, Bantar Sari, Gendrung, Mangu, Siderja, ribuan masyarakat sepanjang jalan mengelurukan Bupati Jilacap, Jalan Kaki, Terutu, Majenang. Saat dicumpai reaksi jurnal media, Bupati Jilacap berharap kepada masyarakat untuk terus melanjutkan program Bangga Bangun Desa, karena program ini sangat relevan dan baik, eksklusif jurnal media. Saya mau lancarkan reaksi jurnal media, dari Bantar Sari ke Jigar Sari. Ini nadar saya, esok dalam saya pensiun, mengakhiri tugas, saya nadar mau jalan dari Jilacap ke Majenang, dari pendokok ke pendokok Ciguling. Walaupun hujan, hujan saya tetap, saya tetap jalan semangat, saya minta teman-teman yang pengantar, ayo hujan-jalan. Yang tidak turun, tidak apa-apa, karena hujan tidak menghalangi, sekali lagi hujan tidak menghalangi nadar saya untuk jalan dari Jilacap ke Majenang. Tetap jalan, tetap semangat, tetap sehat, bahagia, barokah. Ayo, semangat Bangga Bangun Desa. Semangat! Mujur Jokowi Jawa, esok terpiksa tempat, saat akan kumpul Pantar Sari menuju ke Gantrum, Angun, Dan Sederja. dari selesai 15 November 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Bupati Cilatap dari pantarsari menuju ke gandrung dan selanjutnya menuju ke segerja dan masyarakat di sepanjang jalan pantarsari dan gandrung mau menunggu dengan setia meskipun hujan cukup lebat tetap tidak bergeming untuk meninggalkan Bupati Cilatap menunggu sampai dengan Bupati Melintas di depan warga dan masyarakat gandrung mau pantarsari dan segerja sementara itu tamat pantarsari Hari Minarno membantah adanya pengerahan masa atau menunggu Bupati di sepanjang jalan yang dilewati Bupati Cilatap menurut Hari Minarno masyarakat dengan senang hati menunggu kedatangan Bupati Cilatap untuk penyapa dan mengucapkan terima Terima kasih dan selamat jalan kepada Bupati Cilatap atas 15 tahun Bupati Cilatap menjabat di pemerintah Kabupaten Cilatap beberapa warga saat disumpai redaksi jurnal media merasa pembangunan di Kabupaten Cilatap semakin baik dan tentunya ini adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilatap Bupati Cilatap tetap bersemangat dan masyarakat para pejabat dilungan pemerintah Kabupaten Cilatap tak kenal lelah meskipun hujan dan lebat sampai di sidarja Bupati tetap bersemangat ini adalah segmen tamat Bantar Sari berkaitan dengan isu di media sosial dan kenyataan di lapangan eklusif jurnal media Pahari Waalaikumsalam Ya Ya Alhamdulillah Ya Pahari kegiatan Bupati going to masjidang Pak nanti sempat menemani jalan Pak dari kaum mantan ke Pantastari Pak lihat Bupati gimana Pak Ya kalau saya pribadi sangat percaya artinya yang beliau lakukan memang luar biasa di usia beliau 67 tahun kemudian ini enggak main-main enggak cuma bicara 10 kilo tapi 90 kilo lebih dari Cilatap sampai dan Macenang selama empat hari bahkan satu hari dibisa 20 kilo untuk usia beliau luar biasa kemudian kedua menurut saya kegiatan semacam ini bisa dikatakan bentuk pertanggung jawaban moral beliau pada warga masyarakat Kabupaten Cilat karena beliau selama 15 tahun sudah mendidikasikan diri mengabdikan diri dengan ikhtiar yang berbaik untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cilat ya sebagai kalau ukurannya manusia kan kita pakai orang manusia lah ya kalau manusia ya jelas pasti ada lebih dan juga di situ ada kekurangan itu hal yang sangat manusiawi dan kami melihat kekurangan yang ada ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diperbaiki ya Pak tadi tokoh masyarakat Pantar Sari Mujono Pak mengatakan Pak Upat itu manusia langka Pak dengan usia 70 tahun dia jalan kaki kemajenang Pak ini memberikan semacam edukasi kepada masyarakat bahwa amanah yang diberikan kepada masyarakat dulu dia berjalan tanpa ada kendaraan dinas dia sekarang berjalan kaki Pak ini gimana Pak anggapannya Pak? iya tadi memang kami meminta secara khusus kepada Mbak Yai Wajibuddin seorang pembina kondok salibus ulawa yang cukup senior di salah satu desa kami di Pulau Sari untuk bisa menyampaikan kesan dan pesan sekabur siri dan secara khusus beliau cukup punya kedekatan dengan Pak Bupati Mbak Mujibuddin itu unik juga dirinya Pak Bupati unik juga uniknya beliau itu tidak mesti satu frekuensi gitu tapi jujur menilai ini yang penting karena kadang orang kalau sudah tidak sesuai dengan persepsi dia menganggap orang lain itu keliru, salah gitu tapi Mbak Mujib bisa menempatkan secara objektif kemudian salah satu yang disampaikan oleh beliau Pak Mbak Mujib ini melihat usia yang Pak Bupati yang hampir 70 ya tepatnya 67 tahun masih bisa jalan dengan 4 hari turut-turut satu hari bisa 20 kilo sesuatu yang menjadi penyemangat bagi kita terutama yang masih mudah karena Allah itu menitipkan raga kita, visi kita tapi tugas kita untuk bagaimana menjaga memaintains dengan kegiatan orang lain yang rutin sehingga kondisi kesehatan kita bisa senang biasa terjaga apalagi ini yang main-main kita kan beliau Pak Mujib ini sebagai Bupati jadi Bapaknya ada Kepala Dinas, ada Camat gitu Kepala Desa, bahkan seorang kepala keluarga saja yang tahunya lebih sepit hanya istri dan anak-anak juga terbaru sehat makanya bagi masyarakat Camatan Bantesari khususnya dan masyarakat Bupati yang dilacak tetap jaga kesehatan apapun peran dan tugas panjang itu penting sekali ya, jadi Pak saya melihat Pak masyarakat menunggu Pak mengelulukan Pak Bupati sepanjang jalan dari Kabupaten Bantesari Pak ini eforia atau karena hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakat Pak? iya, terlepas dari kalau mungkin kita sekalian buka di media sosial khususnya di Instagram atau Facebook rasanya lebih banyak yang kontra mungkin kalau bisa mengalami itu itu di media sosial nyatanya di dunia nyata kita sama-sama melihat tadi masanya ya kita mengikuti perjalanan dari perbatasan Kauung Andan dan Bantansari sepanjang jalan masyarakat datang dengan sendirinya pengen melihat pemimpinya di Kabupaten Jelajah akan mengirim masa tugas karena 15 tahun waktu yang singkat waktu yang cukup panjang itu pasti akan terikat sedemikian banyak ikatan emasional pasti begitu dan sehsaja kemudian mereka menyempatkan waktu dibalik kesibukannya masyarakat untuk sekedar menunggu ini di pinggir jalan salaman kadang sebagian berfoto dan itu bukan mengada-ada tidak dibuat buat yang saya lihat ekspresi kedegatan antara masyarakat dengan pemimpinnya ini hal yang bagi saya juga cukup menyentuh perasaan bahwa kalau kita berpikir kan kedudukan sebagai pejabat negara pejabat politik pejabat pemerintah biasanya kan SK yang mulai selesai ya sudah selesai tapi ini tidak ini lebih dari itu ada sebuah hubungan khusus khusus emosional antara masyarakat dengan pemimpin hal yang luar biasa dan ini menjadi inspirasi bagi kita kita sekalinya masih muda masih panjang karir ke depan ya kata terakhir pak tidak ada pekerat ya tidak ada kesadaran tadi mas Ani kalau jeli melihat ya di beberapa titik bahkan ya ada ibu-ibu ada apa-apa dengan sukarela ikhlas hati menyedahkan minuman makanan ringan bagi peserta berat di salon ini ini suatu yang sesuatu banget menurut saya sesuatu banget pengen bahwa saya rakyat mungkin kemampuan ekonomi saya terbatas ini yang saya tunjukkan saya berikan kepada pemimpin sebagai bagian kecintaan kepada pemimpin luar biasa oke kita kenal lah Bupati Cilacap Haji Tato Suwarto Pamuci di usia ke-67 tahun Bupati Cilacap sudah setengah perjalanan etape untuk menuju ke Majenang semangat dan kegembiraan bersama rakyat dan masyarakat menyambut kedatangan Bupati menjadi motivasi Bupati Cilacap bersama rakyat semangat bersama rakyat sesuatu bersama rakyat semangat masari Bupati jalan ke Majenang Dengan nempel terus Pak Gimana perasanya Pak Satu buah lagu untuk Bapak kami yang kami sangat sayangi Karena menurut saya ini Bapak Haji Tato Jalan kaki yang menurut saya Selama 15 tahun Tetapi aku menciptai Bapak Selama ini Dan selama kami sebagai Jalan kembali pulang Yang merasa bangga Jalan kaki yang begitu luar biasanya Dengan dulu pernah ke Jakarta Jalan kaki Pak Berapa hari Pak Itu dulu saya waktu jalan kaki Cilacap, Jakarta itu selama 17 hari Tetapi Walaupun saya jalan kaki 17 hari Tidak selelah semacam ini Karena kan ini Jalan bapak Lalu cepat Juga banyak Tose warga yang Ingin mendekat dengan beliau Sehingga jarak tempuh ini Semakin menjadi semakin jauh Dan melelahkan Tapi seneng ya Alhamdulillah cukup membanggakan Ini sebagai kado Untuk beliau Bapak Bupati Kondisi Pak Bupati gimana? Alhamdulillah Kondisi Bapak Bupati masih fit Cuma tadi memang sedikit Agak kelelahan Dikarenakan memang Begitu banyaknya warga Dan juga tangan bapak Agak merasa Sedikit Sakit Dikarenakan memang Begitu banyaknya warga Yang mendesak ingin berfoto Ingin bersalaman Sehingga hal-hal yang tidak dinginan Tapi Alhamdulillah Dia tetap fit Dan masih Get spirit Untuk jalan kaki Meneruskan sampai ke Majenang Cikulik Oke mas Terima kasih mas jurnal Mas yang mas ya? Mas Arianto Arianto Petuk ya? Arianto Petuk iya Arianto terkenalnya Arianto Petuk ya? Iya Arianto Petuk Oke Sama jenang Kita lanjutkan Bangga bangga desa Bersama raja semua Bersama raja semua Bersama raja semua Bersama raja semua Beron Bersama raja semua Bersama raja semua